Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur Pasal yang ke-62, Masmur Pasal yang ke-62, untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Masmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia, dari kedudukannya yang tinggi, mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 62 ayat 2-3 dan ayat 6, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Judul renungan kita hari ini adalah, Membangun Mesbah Tuhan, ditulis oleh, Maria Kesmetan. Sahabat suara kasih, apa yang kita pikirkan saat mendengar kata mesbah? Mesbah adalah sebuah tempat, altar atau wadah yang biasa digunakan untuk mengorbankan sesuatu. Kita mempersembahkan korban, karena itu menjadi pengganti dari hal yang penting dan berharga. Bangsa Israel biasanya melakukan persembahan penebusan dosa, dengan mempersembahkan kambing atau domba. Namun tradisi ini berganti menjadi sesuatu yang nyata, ketika Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk dosa manusia. Dia menjadi korban demi dosa kita, meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Kita pun perlu memberikan korban persembahan untuk Tuhan melalui hidup kita, baik melalui perkataan, tindakan maupun cara hidup kita. Hari ini mari merenungkan pentingnya membangun mesbah untuk Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita memiliki kepekaan, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Semakin kita mengalami kepekaan dan hati yang sensitif akan suara Tuhan. Waktu kita sensitif dengan suara, pikiran dan kehendak Tuhan, kita akan sensitif terhadap kebutuhan sesama kita. Yang kedua, kita mendapatkan ketenangan, Masmur 62 ayat 1-2 berkata, Hanya dekat alas saja aku tenang, daripadanya alah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menemukan kunci kepuasan sejati di dalam hidup, yaitu dekat dengan Tuhan, tak ada hal lain yang membuatnya puas selain Tuhan, dan Daud sangat menyadari hal itu. Yang ketiga, punya kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan diberikan hikmat, Amsal 2 ayat 9-10 berkata, Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sahabat suara kasih, hari ini, mari mulai membangun mesbah Tuhan, karena dengan melatih diri kita dekat dengan Tuhan, akan membangun kita di dalam iman dan karakter kita. Marilah kita renungkan, temukan hal apa yang paling kita butuhkan hari-hari ini, dari tiga manfaat membangun mesbah tersebut, lalu bagikan pergumulan tersebut kepada orang terdekat kita, dan mintalah dukungan doa dari mereka. Seperti Masmur 1 ayat 1-2 yang mengatakan, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.